teman-teman bisa lihat ini adalah simulasi perhitungan PP21 menggunakan tarif baru dan juga perbandingan antara tarif lama dan tarif baru bagaimana simulasi perhitungannya bagaimana juga peraturannya mari kita simak video berikut ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, semalam, teman-teman semua, doa saya semoga kalian sehat semua, termasuk saya pada sisi video kali ini saya akan memaparkan undang-undang HPP khususnya tarif terbaru PPH21 bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian bisa berlanggaran gratis di channel ini dan mendapatkan notif pertama ketika channel ini undang-undang HPP disahkan mari kita simak tarif barunya ini sudah saya bahas sebelumnya kemarin yaitu peredaran merutu ya PPH final di pemerintah bersama dengan anggota DPR telah mengesahkan undang-undang HPP 7 Oktober kemarin jadi beberapa yang menarik perhatian dalam merancang undang-undang HPP ini adalah NIC yang menggantikan fungsi NPWP ini sudah saya bahas kemarin lalu tarif baru PP21 bagi wajib pajak yang akan kita bahas sekarang pengesahan NIC menggantikan NPWP juga sudah saya bahas kemarin ya yaitu penghasilan setahun di atas batasan PTKP atau peredaran bulutu di atas 500 juta setahun bagi pengusaha yang membayar PPH final nah, mari kita simak yang PPH21-nya jadi terdapat tarif baru PPH21 pada undang-undang HPP yang dibagi ke dalam 5 lapisan sebetulnya 4 lapisan ya 5 5 15 25 dan 30 dan sekarang menjadi 5 lapisan sedangkan besaran PTKP itu tidak berubah tetap 54 juta per tahunnya nah ini lapisannya seperti ini jadi perbandingan tarif lama dalam undang-undang UPPH dengan UHPP yang mulai berlaku untuk tahun 2022 ya jadi untuk sekarang 2001 ini sampai Desember masih menggunakan tarif yang lama yaitu 4 lapisan pasal 17 ini nanti yang 5 lapisan ini atau undang-undang HPP ini berlaku mulai Januari 2022 ingat teman-teman ya nah kalau di undang-undang PPH yang lama itu tarifnya 0-50 juta yang kita terima gaji kita terima selama setahun itu tarifnya 5% ya 5% ini setelah dikurangi PTKP ya tentunya ya 50 juta sampai 250 itu tarifnya 15 ini seperti biasa lah sering kita bahas di channel ini 5% 15 25 30 sedangkan undang-undang HPP itu tarifnya sama 5% 15 25 30 dan anda tambahan tarif 35% juga nominal antara range range-nya ini juga berubah yang sebelumnya 0-50 juta nah ini yang 5% yaitu 0-60 juta itu bedanya bedanya hanya disitu sih tarif 5% dan tarif 35% padahal tarif 15% ini sama nih bedanya di ini ya 60-nya ini ya 60-250 ini yang 15% kalau yang 25% sama 250-500 juta 30% juga sama 500 juta ke atas kalau yang HPP 500 juta sampai 5 miliar yang 5 miliar ke atas itu tarifnya 35% ini ya untuk wujud keadilan dari pemerintah jadi yang kaya-kaya penghasilnya gede ya PPH-nya juga gede nah untuk simulasinya teman-teman bisa lihat disini kita coba contohkan ya berikut adalah contoh perhitungan pajak pada gaji 5 juta 9, 10, dan 15 kenapa dibuat angka seperti ini ini untuk membedakan agar kita teman-teman bisa lihat perbedaannya jadi dengan undang-undang PPH dan undang-undang HPP dengan gaji segini ini kelihatan perbedaannya itu kelihatan ya contoh penghasilan perbulan ya 5, 9, 10, 15 penghasilan per tahunnya pastinya 60 didapat dari kali 12 ya 9 kali 12 108 dan seterusnya lalu PTKP-nya kita anggapan kita menggunakan status tidak kawin jadi tidak kawin ya berarti hanya 54 juta ya mudang yaitu belum menikah atau gadis sama PTKP-nya 54 juta ada pun PTKP-nya tinggal kita kurangin penghasilannya per tahun berapa dikurangi PTKP dapatlah PKP penghasilan yang akan dikenakan pajak ya nih 6 juta 54, 66, dan 126 jadi contoh yang paling ini misalnya gaji 15 juta berarti setahunnya 180 juta dikurangi PTKP-nya 54 jadi hasil yang diterima 126 juta nah ini merupakan penghasilan kena pajak sekarang kita hitung perhitungan PPH terhutangnya dari gaji 6 juta gajinya 5 juta ya setahun 60 juta saya pikir semua sudah mengerti penghasilan kena pajaknya setahun itu 6 juta tinggal dikali aja 5% dikali 6 juta itu 300 ribu ada pun di undang-undang HPP itu masih sama 5% dikali 6 juta 300 ribu PPH-nya sama jadi dengan gaji 5 juta itu PPH tarif yang lama dengan tarif yang baru itu sama ya PPH-nya sekitar 300 ribu tampak perbedaan itu ada yang digaji mulai range 9 juta ya 9 juta ketika dia penghasilan kena pajaknya 54 juta selama setahun kita alikannya 5% x 50 juta ya kan kalau yang undang-undang PPH lama tarif pasal 17 itu langsung 50% dikali 50 juta dikali 5% berapa dapatnya 2,5 juta lalu sisanya yang 4 juta karena kan totalnya 54 juta nah 4 juta dikali tarif lapisan kedua yaitu 15% dapatlah sekitar 600 ribu maka total PPH yang dibayar adalah 3,1 juta 2,5 juta ditambah 6 juta berbeda perhitungannya dengan undang-undang HPP tarifnya menjadi lebih kecil nah bener ya kalau undang-undang tarif yang lama itu jadi total PPH-nya sekitar 3,1 juta kalau undang-undang HPP yang baru langsung 54 juta dikali 5% dapatlah 2,7 juta jadi selisih lebih kecil undang-undang HPP sekarang PPH-nya lebih kecil kita lihat yang gaji 10 juta 10 juta setahunnya PKP-nya yaitu 66 juta 5% dikali 50 juta dan 15% dikali sisanya 16 juta 2,5 juta dan 2,4 juta berarti PPH-nya sebesar 4,9 juta selama setahun dengan gaji range 10 juta kalau hitungan undang-undang HPP itu potongan PPH-nya menjadi lebih kecil karena 5% itu langsung dikali 60 juta batasnya dan sisanya 6 juta itu dikali 15% dapatnya adalah 3 juta 900 bedanya lumayan jauh ya ini 4 juta 900 dan yang undang-undang HPP itu hanya 3 juta 900 PPH-nya lebih kecil ketika gaji 15 juta penghasilan kandang kajitnya 126 sama pisahkan dulu 50-nya x 5% lalu sisanya 76 juta x 15% dapatlah sekitar 2,5 tambah 11,4 berarti 13,9 juta tapi kalau di undang-undang HPP 5% x 60 sisanya 15% x 66 juta dapatlah sekitar 12 jutaan ya 12 jutaan tarif PPH-nya lebih kecil jadi poinnya adalah di tarif undang-undang HPP yang terbaru itu PPH kita sebagai tariawan yang diputok itu akan menjadi lebih kecil daripada tarif yang di tahun 2021 ini dan ke bawah sebelumnya mulai Januari 2022 tarif kita PPH-nya lebih kecil jadi diingat teman-teman ya tarifnya adalah seperti ini pasal 17 nanti akan berubah seperti ini tarifnya jangan sampai salah hitung di reka PPH-nya nanti akan saya reminder lagi di Januari 2022 oke semoga channel ini bermanfaat bagi kalian semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat jika kalian merasakan merasakan manfaatnya jangan segan-segan untuk berlangganan gratis jangan-segan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar channel ini bermanfaat untuk banyak orang oke dari saya banyak kata yang salah saya mohon maaf agak kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati